Oke, jadi karena ini adalah tahapan menuju dewasa gitu, biasanya kondisi ini terjadi di usia antara 19 tahun sampai 20-an gitu. Pada siapa? Pasti pada orang-orang yang mau masuk ke tahap ini gitu. Tapi memang sebenarnya dari asal penyelitian Mbak Fidia menunjukkan bahwa ternyata quarter life crisis ini kerasa banget terjadinya di perempuan gitu. Kenapa sih bisa terjadi di perempuan? Nanti mungkin kita akan bisa bahas lebih lanjut sama Mbak Nova kali ya. Cuman kalau gambaran singkat dari saya, kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak sekali nih teman-teman sekalian, mungkin teman-teman di sini The Tickers yang usianya sudah 20-an, ngerasa banget nih. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang diberikan pada kita, perempuan-perempuan yang memasuki usia 20-an. Mulai dari harus menikah, kalau nggak menikah di usia 20-an, dikatakan perawan tua misalkan. Kemudian nanti sudah menikah harus punya anak. Setelah udah punya anak ternyata juga harus bisa independent woman gitu. Jadi emang ternyata peran yang disematkan di kaum perempuan itu sangat berat sekali gitu. Makanya quarter life crisis jadi kerasa banget di perempuan. Namun juga kondisi ini bisa sekali terjadi karena mungkin ya teman-teman sekalian, kelihatan bahwa perempuan itu lebih main secara emosi. Jadi lebih mau untuk mengekspresikan emosinya. Sementara itu kalau laki-laki kan seringnya menutupnya sendiri gitu. Makanya even laki-laki sebenarnya juga mengalami quarter life crisis, nggak begitu kelihatan gitu. Dan biasanya kalau laki-laki mungkin udah menginjak ke 20 akhir gitu. Baru kerasa perannya harus mapan, punya rumah, dan lain-lain untuk membangun keluarga. Gitu Mbak Fidia. Tandanya ketika kita udah mulai memasuki fase-fase mencari jati diri ya terus nggak tentu arah. Terus ketika melihat teman-teman kita udah pada sukses nih akhirnya muncul rasa insecure biasanya. Terus apalagi perempuan itu sering merendahkan dirinya sendiri. Ini yang sering terjadi bahwa ketika ada perempuan yang sukses, banyak perempuan yang nggak bertepuk tangan nih ketika melihat perempuan lainnya sukses. Justru mereka akan semakin menjatuhkan sesama perempuan. Terus ketika ada temannya menikah, misal kita udah menikah, udah dapet suami baik, bagus, akhirnya nge-compare dengan temannya. Ih kok temanku belum nikah, belum laku, dan lain sebagainya. Sehingga banyak perempuan yang kemudian menjatuhkan sesama perempuan. Kita sering nggak ngerasa loh bahwa kita sering merendahkan diri kita sendiri. Ada sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70 sekian persen laki-laki tuh berani negu gaji pertama. Sementara perempuan, perempuan cuma 7 persen. Ketika dia mendapat pekerjaan, perempuan tuh sering nggak apa-apa deh aku digaji segini, yang penting aku dapat kerja. Kita nggak berani buat negu. Jadi perempuan sering menganggap rendah dirinya sendiri. Terus sering menjatuhkan sesama perempuan. Jadi seolah-olah kita sesama perempuan ini merasa tinggi ketika kita sudah merendahkan orang lain. Itu yang sering terjadi. Dan itu adalah bentuk dari efek konservatif atau kontraksi sosial yang memang budaya kita masih patriarki. Kemudian mempengaruhi quarter life crisis yang dihadapi perempuan ini akhirnya. Jadi banyak perempuan yang kemudian berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik daripada perempuan lainnya. Bukannya bersama-sama, tapi semakin individualis. Jadi harus maju sendirian. Padahal sebenarnya kan ketika kita sudah punya jalan, harusnya kita buka jalan buat orang lain, bukan jalan sendirian. Kalau menurut pandangan Mbak Chania, masih terkait penjelasan Mbak Nova barusan, sebesar apa sih pengaruh dari ajaran, mungkin bisa dibilang ajaran dari keluarga ini, terhadap potensi terjadinya quarter life crisis pada perempuan. Kemudian juga pandangan dari Mbak Chania, biasanya seperti apa nih? Nilai-nilai yang mungkin secara sengaja atau tidak setengaja ditanamkan nih Mbak dari keluarga atau lingkungan terdekat perempuan ini Mbak. Oke, terima kasih sekali Mbak Fidia untuk pertanyaannya. Sama sih sebenarnya kayak tadi yang dia jelasin sama Mbak Nova gitu. Jadi memang budaya patriarki yang tumbuh dan besar di keluarga kita gitu, khususnya untuk anak-anak milenial sekarang kali ya. Karena pasti kita kan terlahir pasca demokrasi gitu nggak sih? Pasca perang dulu, kemudian di mana kalau saya ngebayangin, keluarga kita itu sebenarnya lagi berusaha gitu, memenuhi diri secara finansial dulu, sampai lupa bahwa ada yang harus dipenuhi ke anak kita. Misalkan tadi, kehangatan yang harus diberikan dan lain sebagainya. Malah yang diberikan yang kayak tadi Mbak Nova sempat ceritakan gitu, peran-peran yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Mungkin kalau kita bahas terkait masa-masa zaman peran jadi lebih seru lagi ya, kenapa itu bisa terjadi sampai sekarang. Nah, jadi emang benar banget sih. Jadi secara pengasuhan, kemudian orang tua punya kecenderungan untuk mendidik anaknya. Misalnya, anak perempuan harus pulang di bawah jam 8 malam, sedangkan laki-laki ternyata punya kebebasan. Betul nggak sih? Nah, di keluarga-keluarga yang mungkin cenderung menerapkan pengasuhan yang agak-agak ke arah otoriter mungkin kita bisa bilang ya. Dan punya ajaran-ajarannya agak konvensional tadi, itu pada akhirnya membentuk anak ataupun remaja yang ketika nanti melewati fase-fase quarter-life crisis akan lebih sulit. Karena sedikit banyak pengasuhan itu mempengaruhi konsep dirinya kita. Misalnya, saya ngebayangin, Mbak Nova tunggu di keluarga yang ternyata egaliter banget. Setara Mbak Nova ketika menghadapi quarter-life crisis, nggak akan membandingkan dirinya sama orang lain lagi. Beliau sudah tahu, beliau punya kualitas diri yang luar biasa sekali di dalam dirinya. Sehingga bukan waktunya lagi untuk membanding-bandingin sama orang lain. Namun, memang ada tadi di keluarga-keluarga yang cenderung patriarkal, kemudian juga ajaran-ajaran agama tertentu misalkan, yang membawa pada peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki, pada akhirnya membuat perempuan tersebut ketika memasuki tahapan quarter-life crisis jadi lebih sulit lagi nih. Jadi, kalau tadi contohnya perempuan yang hidup atau besar di keluarga yang pengasuhannya cenderung otoriter, nggak memberikan kebebasan untuk kita berpikir, berbicara, dan lain sebagainya, kemudian cenderung konvensional, itu tuh kayak naik lewat jurang yang susah banget gitu ceritanya. Beda sama perempuan-perempuan yang mungkin dibesarkan di keluarga yang lebih demokratis, kemudian orang tuanya lebih terbuka terhadap banyak perbedaan, terbuka banget terkait dengan peran-peran antara perempuan dan laki-laki itu sama dan lain sebagainya, mungkin mereka nggak perlu lagi melewatin fase itu gitu. Jadi, kalau di psikologi kita ngomongin tahap-tahap mulai dari love, inspiration, eksplorasi diri, kemudian nge-building lagi perannya dia di masyarakat, perempuan yang mungkin berkembang atau tumbuh di pengasuhan yang sangat konsensional tadi, harus melewati fase itu dalam waktu yang lama banget gitu. Jadi, bisa nih, start sama satu peran itu bisa sampai lima tahun gitu. Sementara perempuan-perempuan yang tadi yang tumbuh di keluarga yang lebih otoritatif, lebih demokratis, dan lain sebagainya, bisa melewatin itu dengan lebih mudah. Dan bisa jadi apa ya, jadi shining shimmering splendid gitu di usia awal 20-an banget. Jadi, seperti itu, Mbak Fidia. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.